Pemirsa Anda kembali di Metro Siang. Baris Krim Polri mengklaim bahwa modus operandi yang digunakan para pelaku pembuat keripik pisang narkoba tergolong baru dan dikhawatirkan akan merambah ke bentuk-bentuk lainnya. Lalu apa saja fakta-fakta yang telah diungkap oleh polisi terkait keripik pisang narkoba. Narkoba, berikut kita simak ulasannya untuk Anda pemirsa. Ini adalah data-data terkait dengan modus baru peredaran narkoba keripik pisang dan sebetulnya ada satu lagi bentuknya adalah narkoba cair yang disebut happy water. Jadi pada saat konferensi pers, kabar Ries Krim Polri, Komjen Polisi Wahyu Widada mengungkapkan bahwa keripik pisang dan juga happy water ini merupakan campuran dari beberapa jenis narkoba yang diracik dalam bentuk keripik pisang dan juga narkoba tetes yang biasanya dicampurkan dengan air kemudian dikonsumsi. Nah kemudian dari beberapa jenis narkoba itu seperti misalnya amfetamin atau sabu yang masuk dalam psikotropika golongan 2, ini jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam dosis yang berlebihan maka bisa menyebabkan terjadinya kehilangan kesadaran bagi yang mengonsumsinya. Oleh karena itu, karena ini merupakan barang haram begitu ya pemirsa dan juga diselundupkan atau diedarkan secara gelap dari pihak pembuat dan juga pengedar ini memasarkannya dalam harga yang cukup tinggi atau fantastis. Untuk keripik pisang dijual seharga Rp 1,5 juta sampai Rp 6 juta dalam kemasan 50 gram sampai dengan 500 gram. Dan untuk happy water dijual seharga Rp 1,2 juta per 10 mililiter. Lalu bagaimana modus operandi dalam memasarkannya? Jadi ditemukan fakta bahwa keripik pisang dan happy water dijual di media sosial. Oleh karena itu, kasus ini bisa terungkap karena awalnya dilakukan patroli siber dari polisi yang melihat bahwa ada keanehan. Masa keripik pisang dijual dengan harga sangat mahal. Kalau kita lihat di pasaran hanya sekitar belasan atau puluhan ribu rupiah ya harga keripik pisang tapi ini mencapai jutaan sehingga memunculkan adanya kecurigaan dan kemudian dilakukan penggerbekan. Setelah adanya penyelidikan selama satu bulan ditemukan lokasi produksinya adalah di tiga rumah atau tepatnya adalah di kontrakan. Yang pertama adalah di Kalurahan Batu Retno, Bantul, Yogyakarta. Kemudian Kalurahan Potorono, Bantul, Yogyakarta. Dan juga di Kali Angkrik, Magelang, Jawa Tengah. Kemudian apa saja barang bukti yang telah disita oleh polisi? Barang buktinya adalah sebanyak 426 bungkus keripik dan 2022 botol happy water. Tidak hanya dalam bentuk produk yang sudah jadi tapi juga turut disita ada sebanyak 10 kg bahan baku narkoba. Ini merupakan jumlah barang bukti yang cukup banyak dan juga sudah memenuhi batas maksimal dari suatu barang bukti untuk bisa menjerat pelakunya dengan hukuman maksimal. Nanti kita akan lihat hukumannya. Dan untuk proses beroperasinya para pelaku ini mereka sudah beroperasi selama satu bulan dan dalam satu bulan ini sudah menghasilkan sebanyak 30 kg keripik serta happy water yang ditaksir nilainya mencapai 5 miliar rupiah. Ada sebanyak 8 pelaku pemirsa yang telah ditangkap dalam kasus ini. Mereka adalah yang pertama MAP, D dan AS yang berperan sebagai pemilik akun, pemilik rekening dan juga penjual mereka ditangkap di Depok pada tanggal 2 November 2023 kemarin. Selain itu juga ada 5 pelaku lainnya yakni BS, MRE, AR, R dan EH yang berperan sebagai pengolah atau koki dan distributor. Mereka ditangkap di Magelang dan Bantul atau di 3 lokasi untuk memproduksi tadi. Dan selain itu polisi juga masih memburu. Ada 4 orang pengendali dalam pengejaran dan mereka juga sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Disinyalir bahwa peran dari 4 orang yang masih diburu ini justru mereka yang memiliki ide atau yang mengendalikan menjadi otak pelaku dari peredaran narkoba dengan modus baru. Terakhir kita lihat apa ancaman hukuman yang menjerat para pelaku. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, para pelaku dijerat dengan hukuman pidana penjara minimal 5 tahun sampai dengan maksimal adalah hukuman mati. Dan tidak hanya hukuman pidana penjara atau maksimal hukuman mati, pelaku juga dijerat dengan ancaman denda 800 juta rupiah sampai dengan maksimal 10 miliar rupiah. Kemudian tidak hanya dengan hukuman ataupun basis temuan yang saat ini sudah disita, tapi polisi juga akan terus mendalami dengan aset-aset dari para pelaku. Karena ini juga penting untuk menemukan apakah ada unsur TPPU atau tindak pidana pencucian uang untuk nantinya bisa memiskinkan para pelaku peredaran gelap narkoba supaya tidak terus beroperasi atau memperbesar produksi mereka. Dan pemirsa itulah tadi fakta-fakta terkait dengan peredaran narkoba jenis baru. Semoga ini bisa menambah kewaspadaan kita karena nampaknya berada dalam makanan atau bentuk yang sangat wajar, tapi tentunya kita harus tetap waspada.